Karena Muslim, maka saya pakai syarihan. Syarihan pertama adalah hidup itu ibadah, makanya nikmat. Saya jadi gubernur, jadi balik kota, dan ya pujian yang saya cari adalah hidup Allah. Karena tujuan hidup kita ini ibadah. Jadi ada alasan bangun pagi tiap hari gitu ya, membuat perubahan. Yang kedua, kekuasaan itu sementara. Ada awal, ada akhir itu. Kalau gubernur sekarang bukan. Jadi biasa aja. Tapi di mana takdir ada, ya be the best. Dan yang ketiga adalah, jadilah manusia yang bermanfaat. Karena energi saya berlebih, saya dimensinya banyak sekali. Saya melukis tadi ya, disebut katanya melukis. Ini bukan melukis. Saya itu surprise waktu gubernur terus COVID pagi, siang, sore, malam. Akhirnya COVID tiap hari, sepanjang minggu, sepanjang bulan kan. Selain sholat, saya melukis. Dan kalau saya udah suka, saya produktif. Per hari ini udah 130 lukisan selama dua tahun. Terus pada diberi, saya bilang, saya kan gak jual, gak nyari-nyari lukisan. Tapi memang saya menyalurkan stres gitu ya. Coba mungkin di Instagram dibuka operator. Tidaknya, IKN itu diputuskan dipindahkan ke Bandung dari Batavia. Karena Batavia dulu penuh penyakit malaria, diserang oleh banyak masalah. Dia pindah ke Bandung. Keburu Jumpang datang tahun 1942. Ubahlah IKN pemerintah India Belanda. Dua, zaman Bung Karno ada IKN namanya Palangkaraya. Tidak jadi, karena kamu nilai, baru merdeka. Keburu, pas Soekarno-nya lengsel, sempat IKN-nya dihidupkan tahun 60-an. Gagal. Zaman Parantok, IKN-nya jombol di Bogor. Ingat kan? Dibar karena revolusi, reformasi. Dan baru bernyara Pak Jokowi, IKN itu dihadirkan. Tetap di Kalimantan. Kenapa pindah dari Palangkaraya? Karena Palangkaraya gak ada laut. Maka IKN yang saya bersatu di IKN, itu sepertiganya adalah laut, untuk kawasan perairan, IKN itu ya Pak? Dan dua pertiganya adalah daratan. Oh, IKN memotong pohon tropis, keliru. IKN itu adalah kebun dari sebuah tanaman namanya ekaliptus yang tiap 6 tahun ditebang jadi tisu, jadi kertas, jadi gundu lagi tiap 6 tahun. Maka IKN itu akan dihijaukan Pak, oleh 21 juta bibit pohon. Hari ini di IKN gak ada binatang, karena gak ada bunga. Bunga kan ada lembah, lembah ada burung, burung ada mamalia dan sebagainya. Nah, jadi IKN ini sebenarnya meriwilding akan menghijaukan. Visi IKN harus kotak kelas dunia, kayak bubay, tapi kotanya hijau. Maka bukan ikhlong-kijong sama Sudirman Tamrik. Depannya harus hijau, atapnya juga harus hijau, energi dia juga harus energi terbarukan, mobilnya juga harus mobil listrik. Maka IKN itu merubah gaya hidup. Ngantornya sama, work from anywhere. Laktor dasarnya harus retail, harus cafe, supaya orang mau jalan kaki. Kenapa orang gak mau jalan kaki sebuah kota? Ya, kan bukan yang bisa dilihat. Cuma dia beropi, kantor atau apa-apa tempo kan. Nah, jadi visi IKN ini adalah dia hijau, dia intelijen, dia hebat energi, dan dia juga livable. Kira-kira. Saya tahani hari ini semua orang kita selfie. Sebisa mungkin saya layan. Walaupun saya serang sering kena KDRT oleh ibu-ibu yang juga luka-luka nih ingin dicakar ibu-ibu yang terus rasa amat dan nyaman oleh kebijakannya, oleh statement-nya, oleh kehadirannya, oleh posting-nya, itu tugas believing. Tugas pemimpin itu adalah mengakselerasi kemajuan, Pak. Ekonomi 4% jadi 5%, kemiskinan dari 10% jadi 9%, dan seterusnya. Nah, yang terakhir, tugas pemimpin itu adalah berinovasi, membawa sesuatu yang baru. Kira-kira begitu. Membawa perubahan. Cepatnya, Pak. Saya berkuat dulu mengadal menjadi ada. Jabatan digital service dari tidak ada menjadi ada. Saya memperantas korupsi lewat digital, Mas. Saya bikin aplikasi anti-korupsi. Di Jawa Barat, jaman saya, tidak ada jual-jaman karena siapa yang jadi kepala dinas semua lewat aplikasi. Di antara ini, perwahan boleh mereview atasan, kalau misalnya. Oke. Apa yang direview, atasan juga untuk mereview perwahan. Kolega sesama level boleh mengevaluasi kolega. Jadi, dari nilai komputer itulah yang saya pakai untuk penilai nilai jual-jual-jual. Hasilnya, urusan SDN Jawa Barat, juara se-Indonesia. Mengalahkan semua pemerintah daerah, termasuk pemerintah keuangan yang jangka berbaik dalam hasil. Hasil dari reformasi. Pada saat tidak ada PNS yang ada, maka saya rekrut, Mas. Saya bikin peraturan gubernur supaya menggaji anak-anak millennial yang kalau tidak saya gaji besar, dia lari ke swasta. Tapi si 40-an itu mau dibawah saya karena saya gaji dengan pergu khusus supaya mereka setara pendapatannya dengan swasta. Ya, kira-kira. Contoh lain, pertanian kita terancam, Pak, karena pertanian kita usianya rangsia. Anak-anak pertanian enggak mau jadi pertanian supaya kekuatan minuman jadi buruk. Maka saya lahirkan pertanian milenial. 7 ribuan sudah saya disudah. Karena dikasih, modal dikasih pinjam, hasilnya kita beli. Kira-kira begini. Inovasi-inovasi ini lambas menjawab bahwa saya jadi pemimpin itu memang niatnya membenahi problem yang kelihatan tidak kelihatan. Makanya paling bagus itu pemimpin itu sudah mandiri ekonominya. Sehingga pada saat dia pemimpin, dia enggak merekayasa situasi untuk mencari nafkah lewat jabatannya. Tipe korupsi itu kan ada yang jual-beli jabatan. terima gratifikasi dari proyek. Terima gratifikasi dari perizinan. Pemaaf sebuah anggaran. Memotong bantuan dari pusat. Untuk bantuan. Semua macam-macam modusnya. Karena si pemimpinnya masih punya niat cari nafkah. Nah, jadi inilah yang saya lakukan sepanjang hidup saya. Berinovasi setiap ada masalah. Mohon izin saya sampaikan hasilnya ya. Karena saya kalau ditanya Pak Ridwan, apa sih kebahagiaan Bapak? Ya, pencapaian saya lah. Jawa Barat waktu lima tahun terakhir saya menerima 555 penghargaan dari dalam dan luar negeri. Menandakan ada 555 perubahan, Mas. Sebelumnya manual, jadi digital. Sebelumnya kotor, jadi bersih. Sebelumnya korup, jadi integritas, dan seterusnya. ini track record saya itu aja. Dara-dara ini saya mohon izin ya, minggu depan saya terbang ke Spotlandia akan menerima delar dokter honoris kalusan untuk inovasi support. Terima kasih. Terima kasih. Bersemangatlah memberi rasa aman dan nyaman, mengaksesasi kemajuan yang sudah ada, dan menciptakan perubahan dari tidak ada menjadi ada. Itu hakikat. Terima kasih.